Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Ignatius Jona, nembraken, tepukah kebari 5.000 kecamatan di sekolah Indonesia, tajan dibawakan kustasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU. Kukitunan, pihak menergetkan, Dina Tung-Tung tahun iya, SPBU bakal diwangun di 170 kecamatan. Dina Raraga, ngawal atraken energi di sekuliah Indonesia, kelawan harga BBM satu harga, Kementerian Energi dan Sumber Daya Manusia atau ESDM, satekah polah ngawangun stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU di Saban, kecamatan. Tepukah kewari 5.000 kecamatan di sekuliah Indonesia, tajan dibawakan ku SPBU. Menteri ESDM, Ignatius Jona Nargetgen, Dina Tung-Tung tahun iya, SPBU diwangun di 170 kecamatan. Pihak nabokat target, Dina Tung-Tung tahun 2024, SPBU bakal diwangun di tiluratus-tilupuluh kecamatan Sejena di sekuliah Indonesia. Kalau BBM satu harga, 2 persen setuju, lokasinya ditambah, sebenarnya targetnya sampai akhir tahun ini 170. Terusnya usul sampai 2024, itu paling kurang 500, jadi tambah lagi 330 kecamatan. SPBU bagaimana? Mahalnya harga BBM di Sarasaiji Wawangkon, ngabelukarkan harga mengpirang kabutuh pokok Milunga Jawa. Etak-ketak ngawal atrakkan harga BBM di Saban Wawangkonte di piharap mampu ngadalikan disparitas harga bahan pokok di Saban Wawangkon di sekuliah Indonesia, sangkan hentepati ganjor. Budi Hartati, Bandung TV Itak-ketak ngawal. Terima kasih.